Intro Binas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Burung Raya memberikan tanggapan terhadap postingan di media sosial terkait dengan kondisi belajar mengajar di sekolah dasar yang ada di desa Tumbang Jojang, Kecamatan Seribu Riam kemarin Dalam postingan berupa video tersebut memperlihatkan suasana belajar yang menjelaskan bahwa tidak ada satupun dari tenaga pendidik di SD Tumbang Jojang Melainkan hanya dari warga dan orang tua murid yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik Kepala Disdikbud Mura Ferdinand Wijaya SPT MAP menjelaskan terkait kondisi yang terjadi di SD Desa Tumbang Jojang tersebut tidak sepenuhnya benar sebab terdapat dua orang tenaga pendidik yang masih stand-by memberikan pembelajaran terhadap peserta didik ataupun murid Ferdinand juga mengatakan bahwa Disdikbud Mura juga telah memberikan dua kali surat peringatan kepada tenaga pendidik yang tidak aktif bertugas di SD Desa Tumbang Jojang Terima kasih Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan pesan kepada semua guru-guru yang ada di Kabupaten Mura Gaya ini yang menjadi memenang kami dinas pendidikan dari Tika Paut SD SMP kami sarankan supaya bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya karena apa? karena tugas seorang guru adalah tugas yang mulia mulia sekali karena di tangan kalianlah masa depan bangsa ini dipertaruhkan kecerdasan anak-anak didik itu tergantung pada gurunya pada dasarnya semua orang, semua anak itu sebenarnya itu pintar saja tapi bagaimana cara guru untuk memberi pelajaran kepada mereka sehingga mereka menjadi anak yang pintar kalau gurunya tidak mengajar dengan baik sering meninggalkan tugas ya bagaimana anak didiknya bisa pintar tapi yakinlah kalau gurunya itu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu pelajaran beban yang diberikan kepada mereka saya yakin anak didik yang mereka bina itu akan menjadi anak yang pintar dan suatu saat kelak akan menjadi anak yang berguna bagi dirinya, bagi masyarakat, bangsa, dan negara dan ini nilai yang sangat besar artinya untuk seorang guru bagaimana kebanggaan mereka melihat anak didiknya sukses di bulan hari itu semua terjadi karena didikan mereka tetapi sebaliknya apabila mereka melihat anak didiknya jangankan menjadi orang sukses membaca saja mungkin tidak bisa kenapa? karena mereka tidak benar-benar mendidikan anak didiknya itu merupakan menurut kami dosa yang besar karena mereka digaji untuk negara untuk itu negara memberi gaji untuk mereka tugas mereka mendidik anak-anak supaya menjadi orang pintar nah kalau mereka tidak menjalankan tugasnya itu adalah dosa besar kemudian yang kedua jadi pertanggung jawaban pertama itu ya dengan Tuhan karena yang tahu apa yang mereka lakukan adalah Tuhan Yang Maha Esa kami dari sini mungkin tidak bisa mentahu mereka yang jauh di pelosok sana tapi Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Kuasa tahu bahwa mereka telah digaji oleh negara tetapi menjalankan tugas dengan tidak lain yang kedua adalah kami daripada pendidikan tentu memberikan sanksi administrasi apabila ada laporan secara tertulis secara berjenjang baik dari kepala sekolahnya maupun dari pengawas atau korwil untuk SMP dari pengawas, untuk SD dari korwil, koordinator wilayah nah apabila itu adalah laporan maka kami tentu wajib untuk menindaklanjutinya dengan mengeluarkan namanya SP, surat perintah surat teguran surat teguran itu ada sampai 3 SP1, SP2, sampai SP3 itu ada aturannya biasanya SP1 dikeluarkan apabila 2 minggu atau lebih tidak turun maka keluarlah SP2 2 minggu sampai lebih tidak turun keluarlah SP3 tidak turun lagi maka itu langsung diajukan ke litsus litsus penindakan khusus oleh istorat nah itu nanti akan diberi hukuman apakah hukumannya turun pangkat yang ringan atau yang berat adalah diberhentikan perlu Bapak Ibu ketahui sekarang saat ini kita telah mengajukan litsus untuk 8 orang dulu saat ini itu tergantung lagi pihak SP2 lagi yang memeriksa jadi saran kami karena saya juga keluarga guru orang tua saya juga guru pemerintah sekarang sangat luar biasa untuk guru kita dibanding guru masa lalu guru masa lalu mereka hanya dapat gaji gaji, 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 gaji pokoknya sekarang mereka bisa dapat tiga kali gaji dari sekarang ada gaji pokoknya ada gaji sertifikasi ada namanya bansos ada tamsil ada TPP lagi jadi ada empat ada empat hitam gaji mereka sehingga dibandingkan guru-guru zaman dulu sangat jauh pangsilan guru sekarang itu adalah bentuk perhatian pemerintah untuk guru-guru karena pemerintah sadar kita bisa maju bansai ini bisa maju karena didikan daripada guru nah sekali lagi saya menyentuh hati urani para guru supaya bisa bekerja dengan topoksinya dengan tugas tanggung jawab diberikan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka disumpah untuk menjadi guru silahkan menurunkan ilmu yang dia ada pengalaman yang ada pada dia untuk murid-muridnya sebaik-baiknya disiplin dengan waktu karena bagaimana anak didik kita bisa berhasil kalau kita tidak disiplin kalau kita yakin lah kalau kita berbuat baik disiplin waktu tepat waktu anak didik juga akan menjadi orang yang baik karena dia ingat kepada ajaran kepada guru-guru sebaliknya maka semuanya akan lancur nah inilah menjadi apa namanya bahan renungan untuk kita jadi sekali lagi supaya guru-guru yang ada dimanapun berada jalankalah tugasmu dengan sebaik-baiknya Ferdinand memberikan teguran sekaligus mengimbau kepada guru-guru yang tidak aktif dengan mengeluarkan surat teguran sampai tiga kali biasanya SP1 dikeluarkan apabila dua minggu atau lebih tidak turun maka keluarlah SP2 dan seterusnya sehingga SP ketiga tidak turun lagi maka akan diajukan ke disus tindakan khusus kebagian inspektorat apakah akan diberi hukuman ringan atau berat tergantung dengan pimpinan daerah dari Kabupaten Murung Raya Rahmadi Jurnal TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih